Jadi dia harus dilatih untuk beberapa hari mungkin Dan setiap burung itu bisa hingga di sangkar layang seperti ini Itu waktunya tidak sama Tergantung dari karakter jenis burung dekukur itu sendiri pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah contoh burung dekukur yang ditali kakinya Apabila memang tidak terbiasa diikat pada kakinya ya pemirsa Yang nanti jadinya seperti ini Dan ini memang juga kepanjangan talinya Jadi harus disesuaikan kita ambil ya Ini keburu kasihan Kita bawa keluar saja pemirsa Jadi untuk melatih burung dekukur itu hingga di apa ini namanya Pada sangkar gantung itu ada memang harus ada proses-prosesnya ya Tidak langsung cabenai dulu kasihan Jadi burung itu tidak langsung bisa nyaman di sangkar layang seperti ini Jadi dia harus dilatih untuk beberapa hari mungkin Dan setiap burung itu bisa hingga di apa ini Sangkar layang seperti ini Itu tidak waktunya tidak sama Tergantung dari karakter jenis burung dekukur itu sendiri pemirsa Soalnya dia itu kalau diikat kakinya Kalau biasa sebelumnya hidup di sangkar yang ada jerucinya Dia itu ketika diikat kakinya seperti ini Dia pasti bakalan risih Seperti yang tadi pemirsa lihat ya Burung dekukur tadi dia gantung diri untung Dia masih nyakut di sini Kadang itu kalau kita taruh di atas Dia itu malah menggantung di bawah Dan kakinya itu seperti orang yang terjantur Kalau itu lama-kelamaan Memang ada yang burung itu nanti bisa kembali lagi nangkring seperti ini Namun juga ada burung dekukur yang ketika sudah seperti itu Tidak bisa kembali nangkring Akhirnya kalau tidak ketahuan Kakinya yang jadi korban bisa patah atau Apa ya sakit lah Istilahnya kan ya juga keselio Kalau kita jatuh seperti itu Dengan dibebani kan berat ya Badannya berat hanya pada kakinya Jadi untuk ketika pemirsa ingin melatih burung dekukur Untuk berada di sangkar layang seperti ini Pemirsa harus ya pantau Artinya jangan sekali-kali untuk mengajari burung dekukur Di sangkar layang seperti ini Terus pemirsa ditinggal Jadi pemirsa pas kerja atau pergi kemana Sedangkan pemirsa lagi mengajari burung dekukur Untuk berada di sangkar layang Itu bahaya Bahayanya ya seperti itu tadi Ketika burung tidak bisa kembali lagi nangkring seperti ini Nanti kakinya akan menjadi korban Jadi itu ya pemirsa Apa itu resiko menaruh burung Atau resiko mengajari burung dekukur Untuk berada di sangkar layang Jadi semuanya itu punya resiko Memang agak gaya sih Kalau berada di sangkar layang Sebenarnya diikat kakinya Maaf matuk ini Matuk diikat kakinya itu agak gaya Nantinya akan juga bisa untuk pikat Seperti itu Oke pemirsa terima kasih setelah mampir di channel saya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh